Berkait dengan jelang pergantian tahun, saudara pemerintah Uni Emirat Arab tetap menggelar pesta pergantian tahun baru 2021 di sekitar Menara Burj Khalifa di kota Dubai di tengah pandemi COVID-19. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Arief Rahman langsung dari Dubai Uni Emirat Arab. Arief, silahkan dengan laporan Anda. Baik Anggi dan Nurul Jamilah dari Dubai Uni Emirat Arab kami informasikan bahwa memang benar pemerintah selengkap tetap menggelar acara malam pesta malam pergantian tahun di sekitar Menara Burj Khalifa di jantung kota Dubai tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Dan pusat dari kumpulan masa nanti pada saat perayaan malam pergantian tahun adalah di Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard. Nah disitu nanti warga yang akan mengikuti atau melihat jalannya pesta kembang api dan laser ini harus melakukan registrasi terlebih dahulu di UBMR di aplikasi yang sudah tersedia. Dan ini adalah persyaratan mutlak bagi warga ataupun pengunjung yang akan mengikuti jalannya pesta pergantian tahun yang merupakan salah satu termegah di dunia pada tahun 2021 ini. Demikian juga bagi warga atau pengunjung yang sudah melakukan reservasi di sekitar kawasan Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard di restoran-restoran ataupun hotel. Mereka tetap diwajibkan untuk registrasi maksimal 12 orang dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sejumlah langkah telah disiapkan diantaranya adalah upaya sosialisasi kemudian menjaga jarak dan juga penyemprotan disinfektan, pembersihan dan lain-lain. Sudah disosialisasikan mulai hari kemarin oleh pemerintahan dan otoritas setempat di Dubai. Dan kami pantau dari sepanjang hari ini bahwa wisatawan sudah mulai banyak yang datang di sekitar jantung kota Dubai di Daunton tepatnya. Dan di sekitar Burj Khalifa Dubai Mall dan sekitarnya mereka antusias untuk mengikuti perhelatan ajang pergantian tahun yang sangat megah ini. Dan acara ini memang tidak hanya berlangsung di sekitar Burj Khalifa, ada Palem Jumaira juga menggelar bahkan nanti akan dilakukan penciptaan rekor di sekitar kota Abu Dhabi di Uni Emirat Arab juga. Nah kami informasikan kepada pemirsa juga bahwa saat ini di sekitar Dubai Uni Emirat Arab cuaca cukup dingin dengan hampusan angin yang cukup kuat dan ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga pada saat malam pergantian tahun nanti. Dan pemerintah setempat juga telah mempersiapkan penjagaan atau pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan parah atau untuk setidaknya mengurangi bagaimana arus lalu lintas ini tetap bisa berjalan dengan pergerakan emasa dan juga kendaraan yang bisa diatur. Demikian informasi kami dari Dubai Uni Emirat Arab, kita kembali ke studio bersama Anggi dan Nurul Jamilah. Baik, Arif Ravon melaporkan langsung dari Dubai Uni Emirat Arab, terima kasih atas informasi Anda, tetap juga kesehatan, selamat bertugas.